Pedang berbunga dendam jilid 14. Pada saat itu mereka sudah lari paling sedikit 7 sampai 80 li. Diperkirakan andai kata, Ting Taiging mengetahui kalau Tian Pixu Yusu telah mati dan lalu mengirim anak buah untuk mengejar Pui Tiok dan Beng Cu, pun rasanya sudah tak mungkin dapat menyusul lagi. Kedua anak muda itu saling berpandangan dan serempak menghela nafas, ah, akhirnya kita telah lolos. Pui Tiok tertawa getir, aku juga tak tahu. Sudah kupikir bolak-balik tetapi tak mengerti. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan lagi. Tak berapa lama mereka mendengar desir suara sumber air berasal dari sebelah muka. Karena sudah khas sekali mereka lalu kencangkan lari menuju ke tempat itu. Memang seluas 100 li dari kota Cilemsia merupakan daerah yang banyak terdapat sumber air. Baru lari beberapa tombak jauhnya mereka melihat sebuah aliran air menumpah dari celah karang setinggi 2 meter. Mereka minum sepuas-puasnya dan duduk beristirahat di atas segunduk karang besar. Saat itu hari mulai gelap. Mereka mencari tempat di sebuah lubang karang. Keadaan di sekeliling penjuru sunyi senyap. Bagaimana kita sekarang tanya Beng Cu apakah masih hendak mencari sengkun atau terus pulang? Sejenak merenung, Pui Tiok berkata, sengkun memang harus kita cari. Tetapi dia berada di mana mungkin tak ada orang yang tahu. Sampai saat ini aku rasanya belum dapat memikirkan mengapa Ting Taiging hendak mencelakai kita. Padahal dia baik sekali dengan ayah. Ya, mengapa dia sampai hati hendak mencelakai aku? Beng Cu sendiri juga tak tahu maka dia diam saja. Sementara itu di tepi bengawan Hang Ho telah berlangsung penyambutan Dewi Angin Puyuh dengan meriah sekali. Panggung besar penuh dengan bermacam-macam, sedang pada tingkat kedua dari panggung itu telah penuh dengan hadirin yang terdiri dari jago-jago sakti, baik dari capet pang maupun dari luar. Kursi kebesaran yang terletak di tengah ruang, diduduki Chohen Hong. Di samping kanan duduk Ting Taiging dan di sebelah kiri diduduki Im Tiansu, Hang Jui dan lain dua. Sejak naik ke daratan, rasanya telinga Chohen Hong sudah peka dengan ucapan dua sanjung pujian yang muluk dua. Sejak terjun ke dunia persilatan, walaupun sudah banyak kali menerima penyambutan besar dari kauran persilatan tetapi tidaklah semewah dan semeriah seperti penyambutan di tepi bengawan Hang Ho saat itu. Sudah tentu dia semakin mabuk. Setelah upacara penyambutan selesai dan hidangan arak mulai diedarkan, tiba-tiba Ting Taiging berkata dengan bisik dua, Chohen Hong Sian Chu, beberapa hari yang lalu, di dunia persilatan tersiar berita bahwa engkau dengan putra dari ketua pahwa kau, mempunyai sedikit ganjelan, benarkah itu? Chohen Hong terkesiap. Dia sendiri lupa ucapan dan di mana dia pernah mengatakan hal itu kepada orang. Mungkin secara tak sengaja saja dia mengatakan hal itu dan ternyata seluruh dunia persilatan. Suatu hal yang mengembirakan hatinya. Ya, memang, ia mengangguk. Ting Taiging tertawa, Sian Chu, setelah tahu hal itu maka aku pun segera memerintahkan anak buah untuk mencari ke seluruh penjuru. Lalu bagaimana hasilnya Chohen Hong mulai tertarik, pahwa Ania merapakan pusat perkumpulan pahwa kau. Dengan kesaktian Sian Su, sudah tentu dapat menyusup ke sana. Tidak seperti diriku. Aku hanya mengandalkan keberuntungan yang tak terduga di mana secara kebetulan aku berjumpa dengan dia di luar kota Cilem Hu. Chohen Hong mengangkat cawan dan minegu habis lalu bertanya, benarkah? Sekarang dia di mana? Ting Taiging menunjuk ke atas, berada di sebelah atas. Telah ku suruh pembantu kepercayaanku, Tianpik Siyusu, untuk menahan mereka. Mereka? Apakah dua orang Chohen Hong menegas? Ya, jawab Ting Taiging, dengan kawan seorang gadis yang namanya sama dengan Sian Su. Juga Sikwan. Mereka mengatakan hendak ke Tanghai tetapi ku tahan di sini. Chohen Hong meletakkan supit. Hatinya mulai tegang. Kedua orang itu adalah duri dalam daging baginya. Bukan saja tahu tentang tindakannya memalsu sebagai cucu perempuan Cheng Teh, bahwa yang wanita itu adalah cucu Cheng Teh yang asli. Jika kedua orang itu masih hidup, Chohen Hong takkan pernah merasa tenang. Melihat Chohen Hong diam saja, karena tak tahu entah marah atau gembira, Ting Taiging Gopoh berkata pula, aku hanya mendengar berita dari dunia persilatan, entah apakah benar begitu. Soal itu. Chohen Hong cepat mengangkat tangan dan cepat menukas, sudah, jangan bicara lagi kedua orang itu, lekas engkau perintahkan Tianpik Siyusu untuk menghabisi. Lakukan secara rahasia, jangan sampai orang tahu. Ting Taiging mengiakan. Diam-diam dia girang karena Chohen Hong memberi pesan kepadanya. Hal ini berarti bahwa tindakannya benar. Memang tujuannya ialah hendak mengambil hati Chohen Hong. Dia tak peduli siapa pui tiok, siapa sahabat karib pehoa loko ai. Ting Taiging mengangkat tangan. Seorang anak buahnya datang, naik ke atas dan suruh Tianpik Siyusu segera menghabisi kedua anaka muda itu. Jangan sampai ada orang yang tahu. Anak buah itu segera keluar. Ketika berpaling, Ting Taiging merasa heran karena melihat Chohen Hong tertegun. Ternyata saat itu Chohen Hong tengah terkenang akan saat beberapa tahun yang lalu, ketika bersama. Sama pui tiok dan beng cu. Pada saat itu bagi pui tiok, hanya beng cu yang diperhatikan saja, seolah darah itu seperti seekor angsa, sedang terhadap dia, pui tiok menganggapnya perempuan seperti seekor katak. Hal itulah yang menyebabkan Chohen Hong membenci pui tiok setengah mati. Dendam itu pernah ditumpahkan ketika dia dapat menguasai anak muda itu, dia lantas mengurat-gurat wajah pui tiok. Untung waktu dia menggurat tujuh kuntum bunga di wajah pui tiok, saat itu dia mendengar jeritan mamanya sehingga dia tinggalkan pui tiok dan menuju ke tempat maamnya. Ternyata mamanya mati dibunuh orang tetapi sampai sekarang dia belum tahu siapakah pembunuhnya. Sekarang dia menjadi Suan Hong Sian Chu yang disanjung puji setiap orang persilatan. Dia tak tahu bagaimana sikap pui tiok kalau ketemu dengannya. Apakah anak muda itu masih berani menganggapnya seperti kata seperti dulu? Ting Chong Pang Chu, tiba-tiba dia berseru karena terkilas sesuatu dalam benaknya, untuk sementara jangan mereka dibunuh dulu. Suruh bawa saja mereka kemari. Mendengar itu Ting Taiging berubah wajahnya. Dia sudah terlanjur menyuruh orang untuk memberi perintah kepada Tian Pixu Yusu segera menghabisi kedua anak muda itu. Kemungkinan saat itu pui tiok dan Beng Chu sudah mati. Kalau sekarang tiba-tiba Suan Hong Sian Chu merubah keputusannya, lalu bagaimana nanti? Sejenak terkesiap, Ting Taiging gopoh menjawab, baik, baik. Habis berkata dia berbangkit dan terus melesat keluar. Melihat tindakan ketua itu, sekalian hadirin terkejut. Tetapi karena Suan Hong Sian Chu masih di situ, mereka pun tak berani berkutik walaupun dalam hati heran. Dengan kerahkan segenap tenaga dalam, Ting Taiging melesat ke atas. Pada saat dia tiba di tingkat teratas, dilihatnya orang suruhannya tadi terhuyung-huyung keluar. Tian Pix, jangan bertindak dulu lebih dulu Ting Taiging berteriak untuk mencegah Tian Pixu Yusu. Melihat orang tadi lari sempoyongan keluar, dia mengira tentu sudah memberitahu kepada Tian Pixu Yusu dan Tian Pixu Yusu tentu sedang bertindak. Tetapi begitu dia berteriak, orang suruhannya tadi sudah cepat berseru, Chong Pang Chu, Tian Pixu Yusu sudah meninggal. Kejut Ting Taiging bukan alang kepalang lalu kedua anak muda itu teriaknya seperti orang kalap. Juga tak ada, sahut orang itu. Ting Taiging maju mendorong pintu. Tampak Tian Pixu Yusu terlentang di lantai, kedua matanya menderlik. Jelas dia sudah mati dan sudah beberapa waktu lamanya. Ting Taiging maju memeriksa keadaan mayat Tian Pixu tetapi tak dapat menemukan tanda-tanda penyebab kematiannya. Saat itu dia benar-benar tegang dan bingung sekali. Demi mengambil muka Suan Hang Sian Chu, dia telah rela mengorbankan segala apa termasuk putra dari saudara baiknya, tetapi ternyata, semua itu gagal total. Dia bingung. Bagaimana reaksi Suan Hang Sian Chu apabila mengetahui hal itu, dia belum depet membayangkan. Cepat dia berputar tubuh dan berseru, lekas panggil para Ho Pang Chu menghadap aku kemari, lekas, lekas. Orang itu mengiakan dan cepat lari. Tak berselang berapa lama para Pang Chu pun datang semua. Kalian 17 orang, setiap orang membawa 3 kojiu untuk segera mencari 2 anak muda laki perempian. Yang lelaki, mungkin pakai kedok muka, mungkin hanya bertutup kain kerudung. Yang jelas pada wajahnya terdapat 7 kuntum bekas guratan pedang yang berbentuk bunga. Namanya Pui Tiok. Harus cari sampai ketemu perintah Ting Tai Ging. Para Ho Pang Chu mengiakan dan segera keluar. Ting Tai Ging sendiri juga terus kembali ke tempat Coh Hen Hong. Saat itu para hadirin tengah berebut untuk mengambil hati Coh Hen Hong. Mereka mengelilingi gadis itu dan mengucapkan bermacam-macam kata sanjung pujian. Begitu melihat Ting Tai Ging muncul mereka lalu menyisih ke samping. Ting Tai Ging langsung kembali ke tempat duduknya di sebelah Coh Hen Hong. Silih berganti hadirin mengaturkan arak dan mengucapkan selamat kepada Coh Hen Hong sehingga gadis itu makin mabuk kegirangan. Khusus untuk menghormati Coh Hen Hong, Ting Tai Ging sengaja menghidangkan arak pilihan yang istimewa. Rasanya manis tetapi daya kekuatannya keras sekali. Sebenarnya Coh Hen Hong tak biasa minum arak. Karena terus-menerus harus menerima pemberian selamat. Mau tak mau dia harus minum banyak. Adalah berkat tenaga dalamnya yang tinggi maka dia dapat menekan kekuatan arak itu. Tetapi memang terlampau banyak sekali dia telah minum arak. Dan pengaruh arak telah membuatnya kemerah-merahan dan agak tegang. Begitu melihat Ting Tai Ging datang tiba-tiba dia teringat akan perintahnya tadi, yaitu suruh membawa Pui Tiok dan Beng Cu menghadap. Dia hendak turun tangan sendiri untuk menyelesaikan kedua anak muda itu agar kelak tak ada bahaya lagi. Ting Chong Pang Cu, mana kedua orang yang engkau katakan itu tegurnya? Ting Tai Ging kembali dengan hati yang kedat-kedut. Melihat Coh Hen Hong minum banyak, dia kira gadis itu tentu akan lupa. Maka dia pun terkejut dan tertawa pahit ketika ditegur. Dia segera maju dan berbisik, Sian Cu, kedua orang itu. Coh Hen Hong lauk jardik cepat tahu tentu telah terjadi hal yang tak diinginkan, wajahnya serentak berubah. Baginya, Pui Tiok dan Beng Cu itu sama pentinya dengan jiwanya. Melihat perubahan itu seketika hati Ting Tai Ging menjadi tegang sekali. Diam-diam dia mengutuk dirinya tendiri. Kalau tak ada persoalan Pui Tiok dan Beng Cu tentulah perjamuan besar itu akan berlangsung dengan mengembirakan sekali. Dan tujuannya untuk mengambil hati Suan Hong Sian Cu pun pasti berhasil. Tetapi dia terlanjur melakukan hal itu. Demi mengambil muka Coh Hen Hong, dia menahan Pui Tiok dan Beng Cu untuk diserahkan. Tetapi ternyata hal itu malah seperti senjata makan Tuan Sian Cu. Akhirnya dia terpaksa menjawab dengan pelahan. Kedua anak muda itu telah membunuh orang yang kusuruh menjaga mereka dan sekarang mereka sudah-sudah melarikan diri. Bukan kepalang kaget Coh Hen Hong mendengar laporan itu. Dengan melarikan diri itu jelas sudah kalau Pui Tiok dan Beng Cu sudah mengetahui tentang perbuatannya memalsu diri menjadi cucu perempuan Cheng Te. Seketika luapan kegembiraan yang melanda hatinya sirna seketika. Dan tak dapat dia menahan kemarahan lagi, Ting Tai Ging. Engkau berani menyombongkan diri kalau perserikatan capet pang di Hong Ho itu lihai sekali. Tetapi buktinya menjaga dua orang anak muda saja tak becus. Bukankah kalian ini hanya kawanan? Kantong nasi saja dan engkau sendiri tak lepas dari manusia goblok tak berguna. Di hadapan ratusan jago-jago sakti dari perserikatan capet pang dan jago-jago lainnya, Coh Hen Hong telah mendamprat Ting Tai Ging seperti seorang anak kecil. Saat itu kalau hanya dua orang saja yang berhadapan, tentulah Ting Tai Ging akan mandah menerima hinaan itu. Tetapi saat itu beratus-ratus kojiu hadir, malah di antaranya terdapat juga jago-jago yang bermusuhan dengan dia yang serentak tertawa mengejek. Sudah tentu Ting Tai Ging tak dapat menahan hinaan seperti itu. Seketika merah padam wajah Ting Tai Ging dan dengan suara berat yang membalas, Suan Hong Sian Chu, orang yang larikan masih dapat dikejar, perlu apa engkau menghina aku begitu nista? Coh Hen Hong menganggap dirinya seperti Dewi Sakti yang tak ada tandingannya. Apalagi dia kelewat banyak minum arak. Andai kata Ting Tai Ging mengiakan dan tak bersikap keras, habis menumpahkan kemarahan tentulah Coh Hen Hong tenang lagi. Tetapi bukan saja mengaku salah malah Ting Tai Ging berani membantah dan bersikap tak lupu puas. Seketika amarah Coh Hen Hong meledak. Anak anjing, kalau kemaki engkau, engkau mau apa teriaknya meledak? Sambil berkata dia menyambar sebuah giyokho, pociku malah, tempat tarak dan mementurkan ke kepala Ting Tai Ging. Ting Tai Ging bukan tokoh sembarangan. Melihat sikap Coh Hen Hong sudah berbalik marah, dia merasa kalau pesta penyambutan besar-besaran yang menghabiskan puluhan ribu tel perak dan memakan waktu sebulan lebih, akhirnya berantakan, pikirnya, kalau tidak turun tangan lebih dulu, dirinya tentu akan celaka. Dia adalah tokoh cemerlang dari aliran hitam. Walaupun dalam hati mengeluh tetapi dia sudah siap menghadapi perubahan apapun juga. Meski tampaknya masih berdiri tegak tak berani berkutik tetapi diam-diam dia sudah menyalurkan tenaga dalam kearah kedua tangannya. Begitu Coh Hen Hong selesai menghambur kemarahan, dia pun sudah mengangkat kedua tangan terus menerkam dada nona itu. Ting Tai Ging dilahirkan dengan bentuk yang aneh. Dia memiliki serasang tangan yang luar biasa panjangnya. Maka begitu kedua tangan menerkam dengan jurus yang aneh lawan sukar untuk membela diri itulah sebabnya maka dia mendapat gelar tiang pi sin mu atau iblis sakti tangan panjang. Gerak kedua tangan yang dilancarkan menerkam dada Coh Hen Hong disebut poan koan sin ju atau hakin mengulurkan tangan. Selanjutnya akan diteruskan dengan perubahan yang lihai yalah yang disebut jurus Giamong Tiam Tau atau Raja Akhirat Mengangkuk Kepala. Kedua jurus itu disebut hakin mengambil pena dan Raja Akhirat Mengangkuk Kepala. Artinya hakim akhirat mengambil pena untuk menulis fonis mati dan Raja Akhirat Mengangkuk menyetujui. Dengan begitu kedua jurus itu berarti orang pasti mati. Entah sudah berapa banyak jago persilatan sakti yang harus menyerahkan jiwanya atau terluka dengan kedua jurus itu. Tetapi kali ini benar-benar ketemu batunya. Dia memang menyerang secepat kilat dan secara tak terduga-duga. Tetapi setelah memaki, Coh Hen Hong juga telah menyambar poci kemala dan mengempelang Kepala Ting Taiging. Tentunya dia tak bermaksud hendak membunuh Ting Taiging tetapi karena dia terkejut akan dua arus tenaga kuat yang melanda dadanya, cepat dia menyadari kalau Ting Taiging hendak balas menyerangnya. Sudah tentu dia marah sekali. Tangan kirinya yang masih memegang sumpit cepat digetarkan. Kedua sumpit menyiak dan sing, sing. Mengeluarkan dua buah desis suara yang tajam. Dua gelombang angin keras menyambar ke arah siku lengan Ting Taiging. Sebenarnya Ting Taiging harus mundur. Tetapi dia merasa kalau mundur, sekalipun dapat terhindar dari serangan orang, toh selanjutnya dia pasti tak ada muka untuk berdiri tegak di dunia persilatan. Memang gengsi merupakan penyakit orang persilatan yang paling besar. Lebih baik mati daripada kehilangan gengsi. Ting Taiging tak mau mundur melainkan hanya menyurutkan kedua tangan dan siap hendak menyerang lagi. Tetapi dia memang belum tahu sampai di manakah kepandayan Chohen Hang Dewi Angin Puyuh itu. Selain memiliki tenaga dalam yang luar biasa hebatnya, waktu berada di istana Chengte Kiong, Chohen Hang telah mempelajari beberapa macam jurus aneh yang sukar diduga orang. Baru Ting Taiging menarik kedua tangannya ke belakang, Chohen Hang secepat kilat sudah selentikan kedua supit ke punggung Ting Taiging. Pada saat pertama kail menyerang tadi Ting Taiging telah mengerahkan delapan bagian tenaga dalamnya. Maka waktu kedua sumpit mengenai punggungnya terdengarlah bunyi peletek seperti membentur baja. Sumpit putus dan mencelat ke udara. Tetapi setelah mengalami peristiwa yang mengejutkan itu, sujenak Ting Taiging pun tertegun dan terpesona akan kesaktian Chohen Hang. Hanya sujenak tetapi sudah cukup untuk mengirim jiwa Ting Taiging ke neraka. Poci arak yang terbuat dari kemala di tangan kanan Chohen Hang, telah ditekannya ke ubun-ubun kepala Ting Taiging dan melesek masuk hampir setengah bagian. Tiak Taiging terhuyung mundur tiga langkah. Tangannya menyambar sebuah tiang kayu yang besar. Tangan yang mencengkeram itu melesek ke dalam batang tiang. Tubuhnya tak henti-hentinya menggigil keras. Poci kemala yang melesek masuk ke dalam ubun-ubun kepalanya, mengalirkan darah dan cairan otak. Sekalian hadirin adalah tokoh-tokoh yang sudah sering terlibat dalam partempuran berdarah. Pembunuhan merupakan hal yang biasa bagi mereka. Tetapi menyaksikan kematian Ting Taiging yang begitu luar biasa mengerikan, memang baru pertama kali itu. Beberapa tokoh yang nyalinya kecil segera muntah. Melihat itu pengaruh arak lenyap dari benak Chohen Hang. Dia berkata kepada dirinya sendiri, ah, sebenarnya tak perlu harus membunuhnya. Tetapi hanya sekejap saja rasa sesal itu datangnya dan pada lain kejap sudah lenyap. Saat itu sekalian hadirin menahan nafas tak berani bersuara. Beberapa orang yang muntah-muntah tadi cepat ditutup jalan darahnya oleh kawannya supaya berhenti muntah. Mereka khawatir akan kesalahan pada Chohen Hang. Ting Taiging sudah mati tetapi karena sebelum mati diakerahkan tenaga mencengkeram tiang maka tubuhnya masih tetap tegak berdiri. Setelah menenangkan diri maka Chohen Hang tertawa dingin. Serunya, Ting Taiging sudah mati. Hektometer siapa yang akan menuntut balas? Bahwa Ting Taiging mati secara tragis. Sekalian hadirin menyaksikan semua. Tetapi tiada seorang pun tahu oleh sebab apa maka Chohen Hang sampai marah dan membunuhnya. Dan dengan jurus apakah Ting Taiging tadi telah kehilangan jiwanya? Ilmu kepandayan Ting Taiging memang menonjol sekali. Dalam dunia persilatan, namanya bergemalaksana halilintar. Tetapi hanya dalam waktu beberapa kejap saja telah mati dengan care yang mengenaskan. Sudah tentu tak ada seorang pun dari hadirin yang berani menyambut pertanyaan Chohen Hang. Chohen Hang mengulang sampai dua kali tetap tak ada orang yang menyaut. Dia lalu berseru, bagaimana dengan para pangcu capet pang? Aku telah membunuh pemimpin kalian, apakah kalian takkan menuntut balas? Karena pertanyaan itu ditujukan pada para ketua capet pang mau tak mau mereka harus menjawab. Wajah mereka pucat lesi dan saling pandang memandang. Saat itu baru tampak di antara mereka, seorang jago tua, berbangkit, mengaturkan maaf kepada Sian Chu. Kami tak mempunyai maksud begitu. Harap Sian Chu mendapat tahu. Serentak beberapa pangcu pun berdiri dan memberi periataan serupa. Di antaranya hanya ada seorang kera api Chohen Hang yang tiba-tiba mengembor keras dan loncat ke muka. Tering, dia benturkan kedua senjatanya yaitu sepasang tiat kau, kera besi, lalu menyerbu Chohen Hang. Tetapi sebelum dia sempat mendekat ke tempat Chohen Hang, seorang pangcu bernama Hang Jui. Tiba-tiba mengayunkan tangannya wut, wut, wut. Titik tiga batang hui itu melayang keras. Kiyo Yan sudah bertekad hendak mengadu jiwa dengan Chohen Hang. Dia menganggap perbuatan Chohen Hang terhadap Ting Tai Ging, terlalu kejam dan sewenang-wenang. Dia tak mengira kalau bakal diserang tiga batang hui itu oleh kawannya sendiri. Ketika masih melayang di udara, Kiyo Yan terkejut karena mendengar desing senjata melayang ke arahnya. Dia terkejut sekali dan terus berputar diri hendak lari. Tetapi sudah terlambat. Kret, kret, kret. Titik tiga batang hui itu sudah lebih cepat menyusup ke tubuhnya. Kiyo Yan menjerit keras. Dia masih coba berusaha merontak tetapi gerak berputar itu hanya menimbulkan semburan darah dari tubuhnya. Dan pada lain saat dia terus jatuh ke tanah. Sebelum jatuh, sebenarnya dia sudah melayang jiwanya. Chohen Hang berpaling dan berkata kepada Hang Jui, ketiga batang hui itu, kau timpukan dengan tepat sekali. Dengan wajah ketakutan, Hang Jui berbangkit di hadapan paderi unjuk kepandayan membaca kitab suci. Hamba yang rendah sungguh tak tahu diri. Mengapa engkau begitu merendah diri Chohen Hang tertawa? Dia terus berpaling ke arah para pangcu, siapa di antara kalian yang hendak tampil? Tidak, Sian Chu, serempak para pangcu berseru, kami tak mempunyai maksud begitu. Kiyo Yan tak tahu diri dan cari kematian sendiri. Hai, Desu Chohen Hang, tetapi kalian kalau tak punya pemimpin juga kurang layak bagaimana kalau kupilihkan seorang ketua baru untuk kalian? Para pangcu itu saling melirik. Setelah kematian Ting Tai Ging sudah tentu mereka akan merebutkan kedudukan pangcu. Untuk memilih pangcu baru, memang tidak mudah dan harus melalui pemilihan yang cermat. Oleh karena Chohen Hang yang memilihkan, sudah tentu mereka tak berani menolak. Melihat mereka tak lekas menjawab, air muka Chohen Hang tampak mengerut gelap. Terima kasih atas kebaikan Suan Hang Sian Chu, melihat gelagatnya tak berbaik, para pangcu serempak berseru. Mendengar itu Chohen Hang tertawa lagi, yang kuusulkan sebagai ketua baru, adalah orang yang baik ilmu silatnya sakti, pun juga pribadinya terpilih. Mendengar sampai di situ diam-diam hati para pangcu mendeluh. Buat apa pakai pribadi baik segala, seperti orang yang hendak meminang? Tiba-tiba Chohen Hang menunjuk pada Hang Jui yaitu dia, Siolong Kun Hang Jui, serunya. Mendengar itu, kecuali Hang Jui, Im Tiansu dan tokoh-tokoh yang duduk sederetannya, semua hadirin menghembus nafas kecut. Memang dalam hal ilmu silat, Siolong Kun Hang Jui tidak lemah. Tetapi pribadinya benar-benar memperhatinkan sekali. Tindakannya selama ini hanya layak dilakukan oleh tokoh-tokoh yang derajatnya tergolong rendah. Bahkan dari golongan kaum hitam sendiri, juga memandang rendah kepadan Fa. Pengaruh dan kekuatan perkumpulan capek pang di Bengawan Hang Ho amat besar sekali. Banyak sekali tokoh-tokoh berbakat yang dimiliki persekutuan itu. Kalau akan dipimpin seorang pangcu macam Hang Jui, benar-benar suatu hal yang menyakitkan hati. Mendengar dirinya ditunjuk Chohen Hang, girang Hang Jui bukan kepalang. Sebagai seorang manusia yang licik, begitu memperhatikan tak ada di antara hadirin yang membuka suara menentang pengangkatan itu, dia segera berseru, terima kasih atas petunjuk Sian Chu. Tetapi hamba yang rendah tidak becus apa-apa. Dikhuatirkan saudara dua dari capek pang takkan patuh kepadaku. Chohen Hang tertawa dingin aku yang memilih sekalipun anak kecil berumur tiga tahun pun dapat menjadi ketua capek pang siapapun yang berani tak menurut, hayo, siapa? Kata terakhir dilantangkan dengan tenaga dalam sehingga menggetarkan anak telinga setiap orang. Setelah kumandang itu sirap, tetap tak ada yang berani membuka suara. Hektometer, desuh Chohen Hang, karena tak ada yang menentang, mengapa kalian tak segera memberi selamat kepada ketua baru? Para pangcu itu pecah nyalinya. Mereka masih ngeri melihat mayat Ting Taiging dan Kiaoyan yang masih menggeletak di situ serempak mereka berdiri dan berjajar-jajar. Mohon Chong pangcu berkenan menerima penghormatan kami, salah seorang berkata. Hang Jui tertawa gelak-gelak. Ah, harap saudara-saudara jangan banyak peradatan. Sambil berkata dia mengawasi pakaiannya dan dengan langkah bergoyang gontai segera keluar. Begitu keluar, dia tidak lantas menghampiri para pangcu tetapi lebih dulu menghadap Chohen Hang dan memberi hormat. Terima kasih Sian Chu, atas pengangkatan diriku. Memang sudah beberapa waktu Chohen Hang bergaul dengan Hang Jui. Kedua sudah akrab. Sekarang tiba-tiba Hang Jui memberi hormat secara serius, Chohen Hang cibirkan bibir, lekas terima penghormatan mereka. Setelah itu Engka secara resmi menjadi ketua capet pang. Suruh orang mengangkut pergi kedua mayat itu nantel kita lanjutkan minum dengan gembira lagi. Dengan sikap menghormat, Hang Jui mengiakan. Begitu mundur dari hadapan Chohen Hang, sikap Hang Jui sudah lain. Dengan lagak congkak, dia busungkan dada seraya tertawa bangga. Lebih dulu dia menghadap keempat penjuru untuk balas memberi hormat. Dalam memangku jabatan sebagai ketua capet pang yang baru, kumohon para sahabat dunia. Persilatan dari manapun saja, suka memberi bantuan agar tidak mengecewakan harapan suan Hang Sian Chu, katanya. Sebenarnya dalam hati sekalian orang muak terhadap sikap Hang Jui tetapi Hang Jui tak ambil pusing. Yang penting dia sekarang telah menjadi ketua baru capet pang. Barang siapa tak menurut perintahnya, akan dibunuhnya. Kemudian kepada para pangcu, dia berkata, Wat Kau Kyaoyan sudah meninggal seharusnya diganti dengan lain orang. Saat itu kelak kita bicarakan dalam kesempatan lain. Sekarang baiklah kalian sekarang satu per satu melakukan penghormatan. Para pangcu benar-benar meledak dadanya. Mereka diam saja tak bergerak. Melihat itu berubahlah wajah Hang Jui, serunya. Apakah kalian tetap tak mau menjalankan peredatan? Para pangcu menghela nafas dan dengan terpaksa mereka maju satu persatu memberi hormat kepada Hang Jui. Dia berdiri tegak menerima penghormatan mereka. Selesai upacara penghormatan itu, Chohen Hang suruh orang-orang untuk mengangkut mayat Ting Taiging dan Kyaoyan lalu suruh melanjutkan pesta lagi. Dalam keadaan itu sudah tentu banyak orang yang berkurang seleranya. Tetapi golongan yang sehaluan dengan Hang Jui sudah tentu makin bergembira ria. Kembang api dipasang. Cakrawala hitam menjadi terang-benderang dengan berbagai bentuk kembang. Api warna-warni. Sebenarnya kembang api itu memang telah disiapkan Ting Taiging sebulan yang lalu. Dia suruh orang untuk membeli dan pesan kemana-mana. Tetapi pada saat kembang api meluncur ke udara, Ting Taiging sudah menjadi mayat. Mungkin Ting Taiging sendiri tak pernah menduga sampai di situ. Sekarang mari kita ikuti perjalanan Pui Tiok dan Beng Cu. Kedua anak muda itu melanjutkan larinya dengan pesat, mereka seperti dikejar setan. Beng Cu, kata Pui Tiok, kita tinggalkan kedok kulit kita. Kalau Ting Taiging memerintahkan anak buahnya mengejar kita, dia tentu memberi keterangan tentang bentuk wajah kita seperti kedok kulit itu. Setelah membuka kedok mereka, keduanya menuju ke timur. Dua hari kemudian pada waktu. Pengah hari, mereka tiba di sebuah kota yang agak besar. Waktu berjalan, mereka melewati sebuah kantor Piau Kiok. Tampak di pintu kantor pengangkutan barang itu berkerumun banyak orang. Mereka tengah berbincang-bincang dengan getol sekali. Sebenarnya Pui Tiok tak ingin mendengarkan pembicaraan orang. Tetapi waktu melintas di depan kantor itu, terdengar seorang lelaki berseru dengan suara yang keras bernada penasaran, sungguh tak kira kalau Ting Taiging yang begitu mati-matian mengadakan sambutan besar-besaran malah harus mati di pesta perjamuan. Mendengar itu kejut Pui Tiok dan Beng Cu bukan kepalang. Pikir mereka, ah orang itu tentu ngeoceh. Seanak sendiri saja. Mana mungkin Ting Taiging mati. Tetapi Pui Tiok menyadari bahwa kota itu masih termasuk dalam wilayah kekuasaan Capetpang. Kalau Ting Taiging tidak mati sungguh, mana orang itu berani bicara sembarangan? Tertarik akan hal itu, Pui Tiok dan Beng Cu hentikan langkah. Benar, kata salah seorang yang lain. Kabarnya pada saat itu Suan Hang Sian Cu lantas menunjuk Siolong Kun Hang Jui sebagai ketua Capetpang. Yang seorang lagi menghela nafas, si Hang Jui orang itu, ah, sungguh-sungguh. Jelas dia tak berani menilai Hang Jui secara terus terang, bahkan kata-kata orang itu tak dilanjutkan karena takut dan hanya berkata seperti orang putus asa, kami semua ini, entah bagaimana nanti. Mendengar pernyataan itu yang lain dua juga tak berani berkata apa dua. Wajah mereka mengerut. Pui Tiok dan Beng Cu bergegas melanjutkan langkah lagi. Mereka bingung memikirkan pembicaraan orang tadi. Mereka merasa bahwa kematian Ting Taiging itu tentu ada hubungannya dengan lolosnya mereka. Teringat akan sifat Ting Taiging yang begitu hina, sudah tentu Pui Tiok dan Beng Cu tak senang kepadanya. Tetapi diam-diam kedua anak muda itu terkejut juga. Dengan peristiwa itu tentulah Coh Hen Hang akan tahu jejak mereka berdua. Siapa tahu saat itu mereka sedang dikejar anak buah capet pang. Membayangkan hal itu, Pui Tiok terus menarik tangan Beng Cu untuk diajak berjalan cepat. Tiba-tiba di muka sebuah rumah makan mereka lalu masuk. Baru saja mereka duduk, di jalan besar terdengar derap lari kuda yang riuh. Lima-enam ekor kuda tiba di muka pintu rumah makan dan berhenti. Salah seorang penunggangnya berkata kepada kawan-kawannya, Kita berhenti makan dulu di sini. Disuruh mencari seorang pria dan seorang wanita tanpa ciri penunjuk apa-apa, tidak mudah. Kalau berhenti sebentar rasanya tak apa. Beberapa orang rombongannya serempak menjawab, Ya, Pang Cu, mereka pun segera turun dari kuda dan masuk ke dalam rumah makan. Sudah tentu Pui Tiok dan Beng Cu kebuakan setengah mati. Rombongan orang berkuda itu jelas anak buah capet pang yang diperintah untuk mengejar mereka. Buru-buru Pui Tiok dan Beng Cu berbalik diri lalu masuk ke dalam ruang dalam, Terus ke ruang besar dan tiba di halaman tengah baru mereka menghela nafas longgar. Sementara di ruang muka terdengar pengurus rumah makan sedang menyambut kedatangan rombongan orang berkuda itu. Mereka jelas hendak mencari kita, kata Beng Cu. Ya, Pui Tiok mengangguk, rasanya kalau kita melanjutkan perjalanan, tentu akan kepergok mereka, lebih baik-lebih baik. Walaupun tahu melanjutkan perjalanan tentu akan kepergok tetapi Pui Tiok tak tahu kera bagaimana harus menyelamatkan diri dari kejaran mereka. Tiba-tiba dia melihat seorang jongos berjalan mendatangi. Pui Tiok hendak memanggilnya tetapi jongos itu cepat sekali sudah datang di hadapannya. Pui Tiok terkejut dan cepat hendak menarik Beng Cu ke belakang tetapi jongos itu sudah memandang Pui Tiok dan memberi kicupan mati seraya berbisik. Mengisik, Kong Cu, akulah. Pui Tiok mendesuh pelahan, ah, Kat Tong Cu, kiranya engkau. Mengapa engkau di sini? Ternyata jongos itu bukan lain adalah ketua pasaban Jin Siutong dari Pahua Kau Yanik Wiyah Cu, Setan Seriti, Kat Jeong. Di sini kurang leluasa bicara. Ikut aku, bisik Kat Jeong. Dia berputar tubuh dan Pui Tiok, Beng Cu mengikuti di belakangnya. Mereka menuju ke gudang tempat penyimpanan kayu bakar di kandang kuda. Kat Jeong menutup pintunya dan berkata Kong Cu, sungguh hebat sekali kalian dapat sarang iblis itu. Teringat akan peristiwa itu, Pui Tiok juga heran sendiri, ya, itu banyak karena masih bernasib baik saja. Apakah engkau tahu jalan yang aman bagi kami berdua? Silakan mendekat kemari, bisik Kat Jeong Pui Tiok dan Beng Cu maju mendekat karena ingin tahu apa yang akan dikatakan Kat Jeong. Tetapi sekonyong-konyong Kat Jeong menerkam dengan kedua tangannya. Dengan jempol jari dia menutup jalan darah Ki Bun Hiat di iga kedua anak muda itu. Gerakan Kat Jeong itu dilakukan cepat sekali dan tak terduga-duga. Kat Jeong memiliki ilmu silat yang tinggi, pun ada kata kepandaiannya lebih rendah dari Pui Tiok, pun serangan mendadak itu juga sukar dihindari Pui Tiok yang sama sekali tak menyangka-nyangka. Krek, krek ketika iga mereka terbentur dengan jempol tangan Kat Jeong, Pui Tiok dan Beng Cu seperti terlontar ke alam impian. Beluk-beluk, kedua anak muda itu pun rubuh ketumpukan kayu bakar. Saat itu karena tertuuk jalan darahnya Pui Tiok dan Beng Cu tak dapat berkutik dan bicara. Hanya dalam hati mereka terkejut dan heran atas perbuatan Kat Jeong itu. Hampir mereka tak percaya kalau Kat Jeong akan mencelakai diri mereka. Tetapi ternyata telah berbicara lain. Setelah menyadari apa yang terjadi, Pui Tiok kaget dan marah. Dia hendak meminta keterangan mengapa Kat Jeong sampai berbuat hianat begitu tetapi tak dapat mengeluarkan suara. Dia tak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya mengharap, mudah-mudahan tindakan Kat Jeong itu tidak mengandung maksud buruk saja. Tetapi harapan tinggal harapan kosong belaka. Setelah dapat merubuhkan kedua anak muda itu, Kat Jeong sangat kegembira sekali. Dia mundur dua langkah. Ke pintu dan berkata, Pui Kong Cu, jangan sesalkan aku. Walaupun tak dapat bicara tetapi dengan pandang mati yang tak berkedip, Pui Tiok seperti minta pertanggungan jawab Kat Jeong. Sepasang mata Pui Tiok melotot seperti memancarkan api. Kat Jeong tertawa, Pui Kong Cu, tak perlu menyesali aku. Kata orang, setiap manusia itu tentu akan berjalan maju ke depan. Kurasa engkau tentu tahu artinya. Engkau seorang pintar. Dalam hati Pui Tiok mendamperat, Hektometer, engkau kan sudah jadi salah seorang Toa Tong Cu dalam pohoa kau. Apakah kedudukanmu itu masih kurang tinggi? Apa maksudmu menutup jalan darah kami berdua? Sebenarnya Pui Tiok sudah dapat menduga apa tujuan Kat Jeong. Tetapi dia tak berani membayangkan lebih lanjut. Kat Jeong tertawa sinis. Sekarang dunia persilatan ini dikuasai siapa, rasanya kalian tentu sudah tahu. Suan Hang Sian Cu mengatakan, siapa saja yang dapat menangkap dan menyerahkan kalian berdua kehadapannya, tentu akan mendapat penghargaan besar. Pui Kong Cu, mengerti kah engkau sekarang? Pui Tiok menghela nafas dalam hati. Kalau tadi dia tak berani membayangkan maksud pelendakan orang, sekarang Kat Jeong sendiri sudah memberi keterangan, mendengar itu perasaan Pui Tiok malah tenang. Dia tertawa rawan dalam hati. Chohen Hang memang pandai mengatur siasat dan Pui Tiok tak dapat menyalahkan Kat Jeong. Menilik kekuasaan dan pengaruh Chohen Hang dalam dunia. Asal dia bilang, barang siapa yang dapat menangkap dia, Pui Tiok, dengan Beng Cu akan dibalas saja, berarti dia dan Beng Cu sudah secara otomatis menjadi buronan dalam dunia persilatan. Kat Jeong tertawa, Pui Kong Cu, sekalipun aku tidak turun tangan tetapi engkau pun tentu tak dapat lolos lagi. Heh, heh, kata orang air tentu akan mengalir ke sawah orang. Aku berpegang pada dalih kata-kata itu saja. Pui Tiok pejamkan mata, demikian Beng Cu. Sekonyong-konyong mereka rasakan ada suatu benda halus dan lunak telah menyelubungi tubuh mereka. Pui Tiok terkejut dan cepat membuka mata. Tetapi pandang matanya gelap sama sekali. Dia makin kaget. Tentulah dirinya dimasukkan ke dalam karung yang tebal sehingga dia tak dapat melihat apa-apa lagi. Dia tahu Kat Jeong tentu akan membawanya kepada Chohen Hong. Saat itu Pui Tiok benar-benar. Seperti ikan yang menggelapar-gelapar di atas pasir. Sejak saat itu dia hanya mendengar suara berderak-derak dari roda kereta. Entah berselang berapa lama dia baru merasa kereta itu berhenti. Menurut perhitungan Pui Tiok, perjalanan itu memakan waktu sehari. Begitu berhenti segera terdengar suara orang yang amat berbisik. Dan Kat Jeong lalu berseru, harap dilaporkan kepada Xuan Hang Sian Chu, kepala Paseban Siutong dari Pahua Kau, Kui Yan Chu Kat Jeong, hendak mohon menghadap karena ada urusan penting. Harap tunggu, kata seseorang. Dan tak berapa lama kembali terdengar suara orang mempersilahkan Kat Jeong. Sementara Pui Tiok rasakan tubuhnya seperti diangkat dan dibawa jalan. Entah kemana. Beberapa saat kemudian, keadaan menjadi sunyi dan kembali Kat Jeong berkata, Kui Yan Chu Kat Jeong, mengaturkan hormat kepada Xuan Chu. Kemudian terdengar suara Cho Hen Hong, nada amat congkak dan angkuh sekali, ada urusan apa? Berhadapan dengan aku mengapa tidak memberi hormat? Suasana sunyi. Rupanya Kat Jeong tertegun mendengar kata-kata yang tak disangka akan diucapkan Cho Hen Hong. Diam-diam Pui Tiok gembira. Dia duga Kat Jeong tentu akan meletakkan dirinya. Beluk terdengar Kat Jeong jatuhkan diri memberi hormat kepada Cho Hen Hong. Engkau datang kemari perlu apa tegur Cho Hen Hong dengan nada yang agak ramah. Kat Jeong tertawa meringis, hatur beritahu kepada Xuan Chu bahwa di dalam karung kulit kerbau ini terisi dua orang yalah orang yang Xuan Chu kehendaki. Sengaja hamba datang kemari untuk mengaturkan kehadapan Xian Chu. Betul? Lekas buka teriak Cho Hen Hong dengan gembira. Baik, hamba akan laksanakan perintah, Kat Jeong Gopoh menyambut. Tunggu, tiba-tiba terdengar sebuah bentakan, Xian Chu, orang ini adalah salah seorang ketua Tong Chu dari Pahu Alkau. Orang yang Xian Chu kehendaki, diantaranya adalah putra dari ketua Pahu Alkau. Mana mungkin gak akan menyerahkan putra dari ketua perkumpulannya? Mungkin hanya satu perangkap belaka. Betulkah begitu Cho Hen Hong menegas? Cho Hen Hong hanya menegas dan belum tentu setuju akan kata-kata orang tadi tetapi Kat Jeong sudah gemetar. Harap Xian Chu berkenan menerima persembahan kami. Sekalipun kami makan hati macan tutul dan empedu macan gembong, tak mungkin kami berani membohongi Xian Chu, kata Kat Jeong dengan terbata-bata. Lalu kera bagaimana engkau dapat menangkap putra dari ketua kamu tegur Cho Hen Hong? Hati Kat Jeong berdebar-debar, katanya, kata orang berjalan harus mendaki ke atas, air mengalir ke bawah. Xian Chu mempunyai wibawa yang tersiar sampai keempat lautan. Pahu Akau tak ada artinya kalau dibanding dengan kewibawaan Xian Chu. Kami relah menjadi hamba Xian Chu daripada menjadi tongcu Pahu Akau. Mendengar pernyataan Kat Jeong yang begitu menjilat pantat, Pui Tiok marah sekali. Tetapi dia memperhatikan bahwa nada suara Kat Jeong begitu gemetar, jelas kalau orang itu dicengkam ketakutan. Pui Tiok menghela nafas dalam hati. Ah, memang manusia di dunia kebanyakan seperti mentalitet Kat Jeong. Mudah berbalik pikiran untuk ikut pada yang kuat dan berkuasa. Sudah lumrah kalau Kat Jeong begitu ketakutan setengah mati dan mau merendahkan diri untuk berhamba kepada Cho Hen Hong, cucu dari Cheng Tei, tokoh yang paling deltakuti dunia persilatan. Ya, itu memang manusiawi, akhirnya Pui Tiok menghibur diri. Terdengar Cho Hen Hong mendesuh, uh, kata-katamu itu memang beralasan. Hang Cong Pang Chu, ku minta orang ini supaya engkau masukkan dalam capet Pang. Beri dia kedudukan yang tinggi, sebaiknya sebagai wakilmu. Bawa dia keluar dan aturlah. Girang Kat Jeong bukan alang kepalang. Dia bergegas mengaturkan terima kasih. Dia jatuhkan diri berlutut di hadapan Cho Hen Hong. Pada lain saat Cho Hen Hong berseru, kalian jangan pergi dulu. Sebelum mendapat perintahku, jangan ada yang tinggalkan tempat ini. Ternyata perintah itu ditujukan pada lebih kurang tahun 2020-an Pang Chu yang berada di situ. Mereka serempak mengiakan. Suasana bening seketika. Beberapa saat kemudian Pui Tiok mendengar Cho Hen Hong tertawa dingin dan tahu-tahu suara tawa itu berada di sampingnya diam-diam Pui Tiok menggigil. Kera tiba-tiba karung yang terbuat dari kulit kerbau itu tergurat pecah. Pui Tiok sempat memperhatikan bahwa pecahnya karung kulit itu disebabkan karena digurat kuku Cho Hen Hong. Pui Tiok makin tegang sekali. Jelas selama beberapa tahun memalsu sebagai Kuhan Beng Chu, Cho Hen Hong telah berhasil mempelajari ilmu silat yang sakti. Mengenai kesaktian Cho Hen Hong, selama ini Pui Tiok hanya mendengar dari kabar cerita orang persilatan saja. Tetapi sekarang, dia benar-benar telah melihat dengan metu kepala sendiri. Kulit kerbau itu tak kurang dari 5 mili tebalnya. Amat kokoh sekali. Tetapi sekali gurat dengan kukunya, Cho Hen Hong dapat memecahkannya. Ilmu kepandayan itu sungguh menakjubkan sekali. Pui Tiok segera mendapat kesan. Jangankan saat itu dia tak berkutik karena ditutup jalan darahnya. Sekalipun dia dapat bergerak bebas, tetapi bukan lawan dari Cho Hen Hong. Uh, karena sudah sekian lama disekap dalam karung gelap maka begitu beronjol keluar matanya silau. Dia cepat pejamkan mata. Beberapa saat ketika membuka matu dia dapat melihat jelas keadaan di hadapannya. Cho Hen Hong tidak berada. Di sampingnya tetapi sudah duduk di sebuah kursi kebesaran yang terpisah satu tombak dari tempatnya. Cho Hen Hong mengenakan pakaian yang indah mewah. Ternyata pakaiannya itu terbuat dari bulu merak yang dianyam indah sekali. Rambutnya menyunting sebutir mutiara kemilau yang besar. Juga pakaiannya penuh bertabur dengan ratna mutu manikam yang tak terhitung jumlahnya. Pada kanan kiri pinggangnya masing-masing menyelip sebatang pedang. Dari kursi kebesaran, Cho Hen Hong memandang Pui Tiok yang masih tertutup jalan darahnya. Cho Hen Hong tertawa menyeringai. Melihat itu Pui Tiok marah dan deliki matuk kepadanya. Beberapa saat kemudian baru terdengar Cho Hen Hong tertawa, Pui Kong Chu, kita bertemu kembali. Benar-benar tepat yang dikatakan orang bahwa manusia hidup itu di setiap tempat dan saat akan bertemu. Karena jalan darahnya tertutup, Pui Tiok tak dapat berkutik dan bersuara. Setelah Cho Hen Hong bicara, sebenarnya Pui Tiok terus hendak meram tak mau menggubrisnya. Tetapi tiba-tiba nona itu menyelentik, siut setiup angin melanda tubuh Pui Tiok. Pui Tiok. Rasakan tubuhnya longgar dan jalan darahnya yang tertutup pun terbuka kembali. Dia menekan tanah dan melenting bangun. Ternyata Cho Hen Hong telah membuka jalan darahnya yang tertutup. Suatu hal yang tak pernah diduga Pui Tiok. Pui Tiok berdiri tegak. Pui Kong Chu kata Cho Hen Hong, beberapa tabun yang lalu ketika berpisah dengan engkau, engkau seorang yang pandai bicara. Tetapi mengapa saat ini membisu saja? Apakah engkau menyesal karena terjadi hal seperti saat ini? Pui Tiok tenangkan diri dan menjawab, beberapa tahun ini engkau telah mendapat banyak keuntungan. Asal tak ingin asal usul dirimu diketahui orang, mengapa engkau tak lekas-lekas menyembunyikan diri keseberang lautan? Cho Hen Hong kerutkan sepasang alis, serunya, betulkah itu? Siapakah diriku ini? Aku hanya tahu kalau aku ini cucu perempuan dari Cheng Te. Seluruh dunia juga tahu tentang diriku. Lalu engkau mau memfitnah aku bagaimana? Serentak darah Pui Tiok naik ke atas kepala dan berteriaklah dia sekeras-kerasnya, Engkau benar-benar tak tahu malu apakah cucu perempuan dari Cheng Te itu engkau. Engkau, hanya anak haram hasil hubungan gelap Kuan Pek Hong dengan wanita kurang waras itu. Sebenarnya Pui Tiok tak mau bicara begitu keras tetapi saat itu ia benar-benar tak dapat menguasai diri. Dia ingin menumpahkan penderitaannya. Cho Hen Hong juga menderita batin. Bagaimana reaksi Cho Hen Hong setelah nanti tertusuk perasaannya, Pui Tiok tak mau menghiraukan lebih lanjut. Benar juga begitu mendengar kata-kata anak haram dari mulut Pui Tiok, Seketika wajah Cho Hen Hong berubah gelap. Dia tersenyum sadis dan Berseru, coba engkau ulangi kata-katamu itu sekali lagi. Nada suara Cho Hen Hong begitu seran sehingga Pui Tiok sampai gemetar. Tetapi dia juga seorang pemuda yang keras kepala. Dulu ketika hendak menyelundup ke gedung keluarga Kuan Pek Hong untuk menculik Kuan Beng Chu, Walaupun gagal dan tertangkap tetapi dia tetap pantang mundur. Demikian seperti saat itu. Walaupun dia sudah tahu kalau bakal menghadapi bahaya tetapi dia tak sudi tunduk pada Cho Hen Hong. Dia tertawa panjang. Tidak hanya satu kali tetapi akanku ulang sampai tiga kali anak haram. Anak haram, engkau adalah anak haram serunya dengan berani. Wut, Cho Hen Hong serentak berbangkit. Karena gerakannya amat cepat maka Ratna Mutiara yang menghias pakaiannya saling berbentur dan mengeluarkan ring suara yang berdenting-denting. Dengan wajah membesi Cho Hen Hong melangkah maju. Setelah tiba di muka Pui Tiok lalu membentaknya, berlutut. Pui Tiok mengangkat kepala dan menyahut dengan angkuh. Di bawah lutut seorang lelaki itu terdapat emas. Mana sudi berlutut di hadapanmu seorang anak haram yang berani mati telah memalsu nama orang. Cho Hen Hong tertawa sinis, engkau tidak mau berlutut? Pui Tiok tertawa dingin sebagai tanda jawabannya. Tiba-tiba Cho Hen Hong ulurkan tangan menekan bahu Pui Tiok. Sebenarnya Pui Tiok sudah berjaga-jaga. Apabila Cho Hen Hong turun tangan, dia nekat hendak menyerangnya. Tetapi ternyata gerak tangan Cho Hen Hong terlampau cepat untuk memberi kesempatan kepada Pui Tiok melaksanakan rencananya. Cho Hen Hong menekan dengan tenaga dalam Pui Tiok hendak menolak tetapi mana mampu. Makin lama tekanan tangan Cho Hen Hong itu makin terasa berat dan mau tak mau dia harus menurut perintah. Tetapi dia tetap berkeras tubuh ditegakkan lurus dan geraham pun dikatupkan sekencang-kencangnya. Dahinya mengucurkan berbutir-butir keringat dan telinganya pun mulai mendenging-denging. Engkau mau berlutut atau tidak? Tiba-tiba Cho Hen Hong menegurnya lagi. Pui Tiok kerahkan segenap sisa tenaga dalam dan berteriak keras, huh! Habis berteriak, Pui Tiok rasakan kalau tak kuat bertahan lagi tetapi dia pantang menyerah. Bagaimanapun halnya, tak sedih dia berlutut di hadapan Cho Hen Hong. Pui Tiok memang keras kepala. Tiba-tiba tubuhnya rubuh tengkurap ke muka. Tekanan pada bahunya begitu kuat sekali. Kalau dia terlentang ke belakang, dia tentu harus menekuk lututnya dan berarti menurut perintah Cho Hen Hong. Tetapi waktu dia tengkurap ke muka, tekanan pada bahunya beralih ke arah kedua lututnya. Jelas Cho Hen Hong memaksanya harus berlutut. Namun Pui Tiok tetap bertahan. Krek, krek terdengar dua buah bunyi tulang patah. Dan menyusul dengan suara itu, rubuhlah Pui Tiok. Tetapi dia tak berlutut melainkan rubuh pingsan karena tulangnya patah itu. Cho Hen Hong tertegun dan mundur selangkah lalu duduk kembali di kursi kebesaran. Cahaya wajah sukar dirubah. Saat itu terjadi pertentangan dalam hatinya. Kalau mau, sekali ayunkan tangan, dapatlah dia membunuh Pui Tiok. Tetapi dia merasa penasaran karena ada sesuatu yang tak tercapai. Saat itu dia berada dalam puncak kekuasaan. Ibarat mau menghendaki angin atau hujan, pasti akan terlaksana. Dia dapat menebus semua penderitaan yang dideritanya ketika masih kecil. Tetapi nyatanya, dia tadi tak mampu memaksa Pui Tiok berlutut di hadapannya. Kalau saat itu dia menghantam Pui Tiok, Pui Tiok tentu mati. Jelas. Tetapi apa gunanya? Bukankah hal itu tak dapat mengobati kemengkalan hatinya karena tak dapat memaksa anak muda itu berlutut di hadapannya? Dia menginginkan Pui Tiok berlutut di hadapannya sebagaimana setiap cukoh persilatan yang bertemu dengan dia. Tiba-tiba Cho Hen Hong tersenyum sadis dan berseru, Hong Chong Pang Chu. Karena tenaga dalamnya sakti maka teriakan. Itu bergemas sampai jauh. Dan seketika terdengarlah, Hong Chui mengiakan. Padahal suara Hong Chui terdengar dari jauh. Begitu dan menjawab, orangnya pun sudah tiba di depan pintu. Masuklah, kata Cho Hen Hong. Dengan sikap menghormat, Hong Chui melangkah masuk. Sian Chu hendak memberi perintah apa? Apakah di sini ada Sins Hei yang pandai? Orang itu tulang betisnya patah. Ku ingin supaya lekas disembuhkan. Hong Chui berpaling memandang Pui Tiok. Walaupun pingsan tetapi keringat pada dahi Pui Tiok masih bercucuran. Diam-diam Hong Chui atas perintah Cho Hen Hong tadi tetapi dia tak berani banyak bertanya. Oh, mudah, katanya, Han Siang Seng Longhiong, ahli dalam menyambung tulang patah. Bagus, seru Cho Hen Hong, bawa dia keluar dan serahkan kepada orang Sihan supaya diobati. Hong Chui mengiakan dan terus membawa Pui Tiok keluar. Setelah beberapa saat duduk, Cho Hen Hong baru bangkit dan menghampiri pada karung yang lain. Dia pun menggurat dengan kukunya pada karung itu. Setelah pecah dia lalu menarik keluar Beng Cu. Waktu menarik, dia gunakan tenaga dalam untuk menekan jalan darah Beng Cu sehingga Beng Cu dapat mengerang. Cho Hen Hong meletakkan nona itu. Beng Cu terhuyung-huyung tak dapat berdiri tegak. Tangannya menekan sebuah kursi baru dia dapat berdiri tegak. Dia menghela nafas. Apa engkau baik-baik saja tegur Cho Hen Hong? Beberapa tahun tak ketemu sekarang kita sudah sama besar. Beng Cu hanya cibirkan bibir tak menyaut. Wajahnya pucat lesi dan tubuh gemetar. Kembali Cho Hen Hong tertawa, mengapa engkau begitu ketakutan? Apakah takut kalau kubunuh? Dada Beng Cu berkembang kempis karena napasnya terengah-engah. Engkau apakan pui to aku? Mendengar itu dendam dalam hati Cho Hen Hong makin berkembang. Dia tertawa dingin, engkau tidak memikirkan kepentingan dirimu, hanya memikirkan pui tiok saja. Heh, heh, hubungan batin kalian sungguh hebat. Dengan terengah-engah Beng Cu berkata, Nona Cho, engkau memalsu jadi diriku. Soal itu aku dan pui to aku tak mau membuka rahasiamu. Engkau boleh tenangkan pikiranmu. Lebih baik engkau lepaskan kami dan urusan ini pun takkan diketahui orang selama-lamanya. Cho Hen Hong tertawa dingin, apa artunya omonganmu itu? Apakah kalau kubunuh kalian, malah kalian akan dapat membuka rahasia diriku? Hal itu sukar dipastikan, jawab Beng Cu. Engkau memang dapat membunuh kami berdua. Tetapi engkau tak mungkin dapat membungkam mulut. Orang. Apabila hal ini sampai tersiar luas, tentu akan terdengar sampai keceng tekyong. Wajah Cho Hen Hong berubah, apa maksudmu serunya? Seumur hidup belum pernah Beng Cu bicara bohong. Tetapi saat itu dia terpaksa harus merangkai cerita bohong karena tak biasa maka hatinya tegang sekali. Untung kulit mukanya putih sehingga Cho Hen Hong tak sempat memperhatikan perubahan dari air muka nona itu. Peristiwa tentang diriku telah kami tulis dan tutup dalam sampul dan kami berikan pada tokoh dua dari kalangan Vihara dan Kuil. Begitu berita kematian kami tersiar, tentulah mereka akan membuka surat dalam sampul tertutup itu. Sudah tentu Cho Hen Hong marah mendengar kata-kata Beng Cu itu. Tetapi diam-diam dia juga merasa agak takut juga. Takut apal serunya sambil tertawa mengejek. Lain orang tentu saja engkau tak takut, jawab Beng Cu, tetapi apakah engkau tak takut kepada engkongku? Kalau beliau orang tua tahu engkau memalsu diriku dan bahkan telah membunuhku, ku rasa apakah beliau akan tinggal diam saja? Cho Hen Hong tertegun. Sesaat dia tak tahu bagaimana harus menjawab. Memang dia tak takut segala apa tetapi di dunia ini masih ada satu orang yang ia takuti ialah Cheng Te. Keilmu kepandayan hanya masih kalah jauh dengan Cheng Te. Maka mau tak mau dia terpaksa masih takut juga. Beberapa saat kemudian dia tertawa mengekeh engkau kira dapat mengertak aku? Memang nada suaranya garang tetapi kalau diperhatikan agak mengandung getar dua ketakutan. Hal itu tak lepas dari perhatian Beng Cu. Nona itu bangkit nyalinya. Kedudukan sekarang kan sudah mencapai puncak? Mengapa engkau hendak cari jalan keruntuhan serunya? Cho Hen Hong mundur beberapa langkah. Dengan metode nginda memandang Beng Cu. Entah dia tak tahu bagaimana perasaannya saat itu. Sejak beberapa tahun baru pada saat itu dia merasakan sesuatu dalam hatinya suatu yang paling mengganjel dalam hatinya. Ya, kini dia baru menyadari bahwa musuh utamanya bukan Beng Cu dan Pui Tiok tetap Cheng Te sendiri. Dia kembali duduk di kursi. Pikirannya bergolak keras. Dia seperti kehilangan faham. Kalau dia membunuh Beng Cu dan kelak terdengar Cheng Te, tentulah dia tak dapat lolos dari kematian lagi. Lebih baik untuk sementara membiarkan Beng Cu hidup. Setelah nanti ia membereskan Cheng Te, barulah nanti menyelesaikan Beng Cu. Toh takkan terlambat. Serentak dia mengulurkan tangan dan menuding. Setiup pangin serentak menutup jalan darah Beng Cu. Dan Cho Hen Hong membentak, Hayo, mana ini orangnya? Lekas bawa dia keluar dan tawan. Segera terdengar orang menyahut dan melakukan perintah Cho Hen Hong. Sementara itu Cho Hen Hong berjalan mundir-mandir sambil menggendong kedua tangan. Sedang saat itu Pui Tiok setelah pingsan Be berapa lama, mulai syuman. Dia rasakan kedua betisnya seperti mati rasa. Pikirannya juga limbung, tubuhnya seperti layang dua putus. Waktu mulai sadar dia tak ingat apa yang telah terjadi tadi. Beberapa saat kemudian, barulah kesadarannya mulai pulih dan ingat peristiwa sebelumnya pingsan. Mengapa kedua betisnya patah adalah karena dia tak mau bertekuk lutut di hadapan Cho Hen Hong? Tiba-tiba dia menekan ke tanah hendak menggeliat duduk. Dia teringat bahwa kedua betisnya patah, mungkin gak akan cacat. Tetapi baru dia menekan tanah, belum lagi duduk tiba-tiba dadanya ditekan sebuah tangan sehingga dia terpaksa terlentang lagi. Ternyata dia sedang rebah di atas ranjang kayu. Di samping ranjang itu duduk seorang tua kurus. Orang itulah yang menekankan tangannya ke dada Pui Tiok. Pui Tiok tak kenal siapa orang tua itu. Dia pun heran mengapa kedua betisnya saat itu tidak terasa sakit sama sekali dan tidak terasa seperti mati rasa. Pengah dia tertegun, orang tua itu berkata. Aku orang si Hon nama Sian Seng. Rebah saja dengan tenang, jangan sembelarangan bergerak. Ah, kiranya Hon Lo Sian Seng, ahli menyambung tulang yang termasyur di dunia, serup Pui Tiok. Orang tua itu memang seorang tokoh sesepuh dari aliran mistik di wilayah Ho Ulam. Perkumpulan mistik atau Pei Kau memang merupakan sebuah organisasi rahasia di daerah tersebut. Menurut ceritanya, perkumpulan itu mempunyai banyak kuatsu atau ahli ilmu gaib. Tetapi hal itu tidak benar. Yang nyata kaum itu memiliki tokoh-tokoh yang berbakat dan berkepandayan tinggi. Seperti Hon Sian Seng, bukan saja dapat menyambung tulang yang patah, pun andai kata tulang remuk dia pun dapat memulihkan kembali. Maka ketika Pui Tiok tahu siapa tokoh yang dihadapannya, diam-diam dia merasa heran. Kalau tabib itu tidak disuruh Choh Hen Hong, tak nanti tabib itu berani datang untuk mengobatinya terus. Tetapi mengapa Choh Hen Hong tidak membunuh dia ketika dia pingsan bahkan malah suruh Hon Sian Seng untuk mengobatinya. Ah, mungkin Choh Hen Hong benci setengah mati kepadanya sehingga ia tak menghendaki dia mati dengan cepat. Tetapi supaya jangan sampai mati dulu karena hendak dibuat permainan seperti kucing mempermainkan tikus yang ditangkapnya. Merenungkan hal itu dan teringat akau kekejaman Choh Hen Hong mau tak mau menggigilah hati Pui Tiok. Dahi tabib itu penuh dengan lipat kerut. Kedua tangannya pelahan-lahan mengurut dada Pui Tiok. Juga terutama pada kedua betisnya. Ketika Pui Tiok memandang ke bawah, baru dia tahu kalau kedua betisnya telah dibalut dengan kain putih. Setelah mengurut beberapa saat baru Hon Sian Seng berdiri dan berkata, Rebah dan jangan bergerak dan dua hari kemudian tentu sembuh. Hang lo Sian Seng, seru Pui Tiok, siapakah yang menyuruh engkau mengobati aku ini? Aku sekarang berada di mana? Hans Sian Seng tak menjawab kecuali memandang dingin lalu berputar tubuh dan melangkah keluar. Memang nama tabib itu sangat terkenal sekali di dunia persilatan. Bahwa tabib itu tak mau menggubrisnya, Pui Tiok pun tidak heran. Sebenarnya Pui Tiok masih akan bertanya di mana Beng Cu saat itu. Tetapi karena tabib itu sudah ngacir pergi, terpaksa Pui Tiok hanya dapat menghela nafas dan lalu rebah di ranjang sesuai dengan perintah tabib tadi. Lewat beberapa waktu tiba-tiba terdengar suara langkah kaki orang mendatangi dan seseorang mendorong pintu dengan membawa piring, menghampiri ke ranjang Pui Tiok. Orang itu bertubuh. Gekar. Makanan yang dibawanya terdiri dari makanan dan arak yang istimewa. Tolong tanya kepada Anda, apakah tahu? Baru Pui Tiok membuka mulut hendak mencari keterangan, orang itu sudah gelengkan kepala dan menukas, tak usah bertanya. Aku tak tahu apa-apa tanya toh sia-sia saja lebih baik diam saja. Pui Tiok tersenyum getir. Karena ketemu batu, perlu apa harus banyak omong lagi. Setelah menyerahkan makanan yang diletakkan di sebelah ranjang, orang itu pun terus keluar. Pikir Pui Tiok, toh bagaimana juga dia tetap terliput bahaya yang tak mungkin dapat dihindarinya, lebih baik dia isi perut sekenyang-kenyangnya dulu baru nanti pikir lagi. Maka tanpa sungkan lagi dia melalap hidangan itu dengan lahap. Hai, mana orangnya teriaknya selesai makan. Sebenarnya dia hanya coba-coba saja. Di luar dugaan ternyata orang tadi menyahut dan terus masuk. Lekas bawa pergi, jangan ganggu aku lagi, teriak Pui Tiok sambil menuding pada sisa makanan. Orang itu memandang Pui Tiok dengan heran. Tetapi dia tak bicara apa-apa. Setelah mengiakan lalu membenahi piring dan cawan terus dibawa keluar. Setelah tinggal seorang diri, perasaan Pui Tiok mulai gundah. Dia terluka dan paling sedikit harus berbaring di ranjang selama dua hari. Selama itu sudah tentu dia tak dapat mencari berita tentang Beng Cu. Dan selama itu dia hanya berhadapan dengan dua. Orang ialah Tabib Han Siang Seng dan pelayan tadi kedua orang itu tetap menutup mulut rapat. Dua tak mau menjawab pertanyaan Pui Tiok. Dalam keadaan seperti itu rasanya tiada berguna untuk bingung lagi. Mau tak mau dia harus menunggu dua hari lagi setelah lukanya sembuh. Pada hari ketiga Han Siang Seng muncul. Dia membuka kain pembalut kaki Pui Tiok lalu menepuk-nepuk kedua kaki Pui Tiok. Pelahan-lahan Pui Tiok dapat merasakan ketukan itu, berarti kakinya sudah tidak mati rasa lagi. Hampir setengah jam Han Siang Seng melakukan pengobatan lalu tanpa bicara apa-apa terus keluar. Setelah seorang diri, Pui Tiok masih tak percaya kalau betisnya sudah sembuh. Dia lalu beranjak turun dari ranjang dan berdiri. Memang dia masih merasa kedua kakinya belum pulih seperti sedia kala. Tetapi berselang beberapa jenak perasaan kaku pada kakinya itu pun hilang. Dia melangkah ke muka, menendang beberapa kali. Kalau dia tidak mengalami sendiri beberapa hari yang lalu kedua kakinya serasa mati rasa tentu saat itu dia takkan percaya kalau kedua kakinya itu pernah patah. Tetapi dia ingat jelas kalau kedua kakinya itu patah akibat dia tak mau berlutut di hadapan Co Hen Hong. Setelah tenangkan diri pelahan-lahan dia membuka pintu dan melongok keluar. Dilihatnya dua orang lelaki dengan golok di pinggang, menjaga di muka pintu. Jelas mereka menjaga agar Pui Tiok jangan sampai melarikan diri. Dan jelas pula mereka tentulah anak buah capet pang yang berkepandaian tinggi. Melihat itu Pui Tiok segera menyurut mundur. Bukan karena takut kepada mereka. Jika memang dia hendak lolos tentulah dia akan menerjang kedua penjaga itu, tak peduli betapapun sakti mereka. Tetapi saat itu dia belum punya pikiran untuk meloloskan diri. Kalau lolos dia harus membawa Beng Cu lari. Dan untuk maksud itu lebih dulu dia harus tahu di mana saat itu Beng Cu berada. Setelah kembali ke dalam ruangannya dia merenung beberapa saat lalu menghampiri jendela. Dia membuat lubang pada jendela yang terbuat dari kertas, mengintai keluar. Kalau di luar jendela tak ada orang dia hendak melarikan diri dari jendela itu. Tetapi alangkah terkejutnya ketika melihat di luar jendela terdapat seorang nenek. Nenek itu duduk tidak duduk, jongkok bukan jongkok. Tangannya memegang sebatang tongkat warna merah darah. Sedang pada bahu kirinya dihinggapi seekor burung yang aneh. Mirip dengan burung hantu tetapi bulunya berwarna merah. Bahkan biji matanya juga berwarna merah. Puitiok heran sekali. Pengalamannya dalam dunia persilatan, tidak terhitung sedikit. Tetapi melihat nenek tua itu dia benar-benar heran. Dia duga nenek itu bukan orang sembarangan. Tetapi dia sendiri tak kenal siapakah perempuan tua itu. Melihat gelagatnya, tak mungkin dia dapat meloloskan diri melalui jendela. Rasanya nenek dua itu jauh sukar dihadapi dari kedua penjaga di muka pintu. Setelah mengasah otak beberapa saat, Puitiok mendapat akal. Sengaja dia lemparkan batu dan berteriak, Hai, apakah tidak ada orang? Tanda petik. Baru dia akan naik ke ranjang pintu sudah terbuka, dan seorang penjaga segera muncul. Sambil memegang tangkai golok, penjaga itu menegur, Hai, perlu apa engkau ribut-ribut saja? Dengan mengerutkan wajah seperti orang bersedih, Puitiok menjawab, Aku, karena tulang kakiku patah tak dapat berjalan dengan leluasa. Tolong engkau papah aku. Orang sipui, orang itu tertawa mengejek, Jangan engkau jual pura-pura memfitnah orang. Memang tulang kakimu patah tetapi Honlo Sian Sengkan sudah menyambung tulang kakimu. Bukankah engkau sudah dapat berjalan seperti biasa? Tanpa menunggu Puitiok menanggapi, Orang itu terus melangkah keluar, Bum, dia gabrukan daun pintu sekeras-kerasnya. Sebenarnya Puitiok mempunyai rencana, Begitu orang itu mendekat hendak dikuasai. Setelah itu dia akan cari akal lagi untuk menundukkan penjaga yang di luar. Tetapi di luar dugaan ternyata rencana itu dapat diduga orang. Puitiok hanya dapat meringis seperti monyet kepedasan saja. Setelah orang tahu tentang rencananya tentulah akan lebih berhati-hati menjaga diri. Puitiok bingung. Setelah mondar-mandir beberapa saat tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki orang berhenti di muka pintu. Puitiok buru-buru kembali rebah di ranjang lagi. Sejenak berhenti, pintu terbuka dan orang itu pun melangkah masuk. Puitiok tegang sekali. Dia buru-buru pejamkan mata pura-pura tidur. Tetapi dia melirik kecil. Bukan alang kepalan kejutnya ketika mengetahui yang masuk itu ternyata seorang darah. Darah itu membawa penampan warna merah berisi hidangan dan arak. Setelah meletakkan di meja, darah itu berkata, Puiya, silakan dahar. Melihat yang datang hanya seorang darah Puitiok segera menggeliat bangun dan berseru, dengan bisik dua, Cici, akan hendak bertanya kepadamu, harap engkau suka menjawab. Darah itu tertawa, tetapi majikanku pesan, aku tak boleh banyak bicara dengan engkau. Mendengar keterangan itu, diam-diam Puitiok girang. Dengan memberi keterangan sejujurnya itu tentulah darah itu mau diajaknya bicara. Maukah Cici menolong aku buru-buru Puitiok bertanya. Kembali darah itu tertawa, bagaimana aku dapat menolongmu? Puitiok melangkah maju dua tindak, katanya, Tolong, Cici kasih tahu, nona yang datang bersamaku itu, sekarang berada di mana? Darah itu celingukan kian kemari. Wajahnya seperti orang yang tegang sekali.